Intro Hai semuanya Gua Konessa Dan di video ini Gua mau bagiin pengalaman gua Nonton Stray Kids Unfailed Tour I Am First of all Gua kayak mau ceritain tentang Perjalanan gua Untuk bisa konser ini Bener-bener legit penuh dengan rintangan Karena ini Konser yang tiketnya gua beli sendiri Nabung dan segala macem Dan gua ini umur 20 tahun Tapi baru pertama kali Konser standing Duh sectionnya yang Standing Jadi Was really a good and pleasant Experience for me Thank you juga buat Necima Buat Ngadain konser Stray Kids Yang hacep banget Yang rapi banget Bener-bener kayak Wah a whole experience Gua Konser ini Buat yang nonton ini Boleh di follow Social media gue Instagram Dan Subscribe ke Channel ini Supaya nanti Kalau misalnya ke depannya Siapa tau gua nonton konser lagi Bikin kayak gini lagi gitu Oke Gua memang udah jadi stay Sejak mereka pre-debut sih Ya maksudnya Gua nonton survival show-nya mereka Walaupun gak pas On air ya Maksudnya Gak pas mereka lagi Berjalan gitu episode-nya Tapi Udah tau mereka dari dulu Dan Mulai hardcore Stand hardcore Mulai kayak nge-stand mereka banget Pas baru-baru ini Kayaknya Maksudnya Gua udah jadi stay sih Dari dulu Tapi Maksudnya Untuk yang Bener-bener Hook banget Itu Albumnya yang I'm You Yang lagunya Bener-bener gue suka banget Dan akhirnya Gua Mulai dengerin lagu-lagu Stray Kids yang lain deh Yang album-album dulu sebelumnya Dan bahkan Album pertama mereka Album debut Bukan Album mixtape mereka Gue beli Tapi yang lain-lain Enggak Yang paling suka itu Memang yang I'm You Terus Kayak Mereka keluarin Poster konser Di Indo I was like Oke Terus Eh akhirnya gue nonton Yang sebenernya Awal Gue namung itu Untuk nonton BTS Tapi yang gak tau Mereka gak ada kejelasan Mereka mau konser disini Atau enggak So Yaudah Stray Kids lebih murah Dan Sepertinya Tidak seru-su BTS Duh Terus Akhirnya gue beli dong Seneng banget sih Mereka Walaupun ini Kayaknya bukan konser Skala besar ya Tapi Ya It's a good experience Karena Buat gue personal Banyak cerita Di balik konser ini Dan juga Pengalaman gue Hamin satu Sakit Hampin gak bisa Nggak datang konser Karena sumeng Gue hamin dua Radang tenggorokan Tiba-tiba Gatel Gak ngerti kenapa Diminimin obat Gak baik Terus Hamin satu Sumeng Lagi tuker tiket Habis tuker tiket Gue di mobil tidur terus Tapi Karena kebedaan Tuhan Gue bisa nonton Akhirnya Bener-bener Seneng banget Ketemu Banyak temen baru Gue level up banget Di Nonton Masir kali ini Yaitu Nonton Proses Stray Kids So I really want to thank Stray Kids Karena Udah memberikan Sebuah experience baru Personally buat gue Sampai atas lidah Sekarang gue Mulai cerita tentang Konsernya dah Nah Gue datang itu Kan gue nonton Gue nonton Section Blue Tapi bukan yang Mechima Package Bukan yang Pro Makanya gue gak punya member Gue yang Gue yang regular Jadi gue gak dapet High touch Gue gak dapet Fast track Yang amaze buat gue sih Rapihnya Promotor Yaitu Mechima Buat nge-handle Masa ya Walaupun memang Gak gitu rame sih Maksudnya gak gitu Gak gitu Gimana-gimana Tapi Memang Enak aja gitu Mungkin Kitanya juga yang udah diatur Atau gimana Gak ngerti Gue gak gitu sering Nonton konser Akhirnya pas gue sampe Ya JB-JB gitu Sama orang Terus Nyari-nyari Freebies tuh Nah karena gue datangnya Udah agak siang Jum setengah 12-an Akhirnya Gue gak gitu Dapet banyak freebies Eh Jujur aja sih Gue udah agak lupa ya Reviewsnya tuh dari siapa aja Karena banyak Dan banyak juga yang akhirnya udah gue follow Dan kehabisan gitu Yaudah ya Kebetulan banget Dapetnya Ini foto strip Terus fotokat banyak banget Ini sih Cambin 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 everywhere All around the world Cambin Canglix Terus yang ini 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 amazing banget sih Dia itu Twitter Atau Instagram Instagram Namanya Upah Underscore Emak Ntar gue Cantumin Dia gambar Rinjin Pake belangkon It's legit So cute Terus Dapet Ini Terus Ada sticker Canglin Canglin Foto Graduation Or something Ada sticker Yang ginian Yang Ya gitulah Yang Yang permen Yang Ucis gue gak bisa makan Karena gue lagi Batuk Terus Apalagi ya Oh dapet ini Handbanner Tapi akhirnya Yang dipake Dari Si Stay Union Dari Iya Stay Union Ina Ini tadi kita Dipake juga Mas dikitnya Langsung Ini kayak fanproject Gitu Jadi pas Dia nyanyi My Side Kita begini Semualah Kayak jisung Yang kayak Apa tuh Apa tuh Gitu Terus kayak Seneng banget Gitu Terus ada Guide-nya juga Di belakang Terus ini Dapet juga Dari si Stay Union Ina Dia kayak collab Gitu Memang sama Mesimonya Untuk official Fanproject Habis Gue kasihin di tiketnya Ini tiketnya Yang gue Beli Dengan My Blood Sweat And Tears Gue harus nabung Ya begitulah A whole experience This concert Untuk mempersiapkan Kebucinan gue Sebelum concert Gue juga bikin baju Tadah Lakangnya Bang Cie Nah Terus Gue bisa ambil freebies Bangsa Sengaja jam Sejam Terus masuk Masuk Nunggu deh Nunggu Main handphone Tidur Dan itu bener-bener Lega banget sih Pas Antrinya itu Di dalam Lega Mungkin karena Kurang banyak orang Nggak ngerti juga Terus akhirnya Jam Lima Setengah Enam Ya Masuk Kita disuruh masuk Semua banget Masukkan Wah udah tuh Norak semua tuh Foto-foto gitu kan Bahkan lagu yang diputer Kayak bangsa Inaudible gitu Tau nggak sih Kayak Kayak sebelum Pancer kan diputer dulu tuh Biasanya sih Diputer MV gitu ya Diputer apa Tapi ini tuh kayak Nggak Nggak terlalu kedengaran gitu Tapi orang-orang Semua pada nyanyi Dan Gue taunya Itu lagu Apa yang diputer Dari orang-orang Sekitar gue Nyanyi Hebat nggak Dan gue bukan Termasuk yang ambis Jadi Nggak ngincer Pager pinggir gitu loh Akhirnya gue di tengah-tengah gitu kan Sebelumnya Ada Kayak Iklannya JYP dulu Segala macem gitu Terus mulai akhirnya Gue tuh beberapa video ya Tapi maksudnya Nggak semuanya Karena gue mau experience The whole Concert Yang sebenernya Kalau gue fokusin Denger ngerekam Itu kayak Bener-bener kayak Virtual banget Ya gue pengen Lihat the moment lah Tapi Mau supaya Nggak ilang juga Jadi kayak Footagenya Gue akan cantumin disini juga Mari kita tonton No maaf nih Banyak banget ya Suara teriakannya Nah itu Kayak Detik-detik Pas mulai Semua kan black alto Terus abisnya muncul Gini udah kayak Countdown gitu Ya semuanya pada barbar sih Gue gitu-gitu ikut riak-riak Terbosok sana gitu Nah ini Intronya gitu loh Intronya Intronya Lihat Tidak 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 eh btw dia sebelum itu ultimati cang beat tapi lkkkfur ya Bang Chan sih ya begitulah jadi Bang Chan soalnya Bang Chan 97 jadi kayak biar sama aja penghorinya terus kebuka oh belum, belum, belum ini nusang I am titik, titik, titik nah disini, ini, ini terbuka nih ini stifernya terbuka gitu kan gila terus ada mereka berjejer dan semuanya menjilat terus kayak itu di depan gue lightstick membedain apaan temannya maju terus mereka janyiin lagu oh ini dari sebeg dulu karena ini dari kamera jadinya tuh agak jauh kan padahal tuh itu harus gue zoom gitu padahal sebenernya gue gak gitu jauh ya dan mereka keren-keren banget itu pake baju nah ini elevator nih ini elevator ini ya ini mereka tuh pake baju gengs bajunya tuh yang mereka pake buat preskon dan mereka tuh kayak pangeran banget gitu loh gimana sih yang parah sih bajunya sih menurut gue satu Chan dua Woojin karena pas dia lagi nari District 9 or something itu bener-bener kayak dia loncat itu perutnya gitu keliatan untung dia legal coy aduh gila sumpah dah udah gitu Bang Chan juga dia kan suka pake baju yang jazz doang gak daleman bingung juga gue kayak masuk angin gitu ya ampun pas ceritanya udah selesai jadi selesai perform pasti mereka ambil ambil anduk terus kayak lap-lap-lap gitu minum segala macem terus Bang Chan tuh kayak lap-lap bagian yang terexpose itulah yeah v-neck ya lanjut oke nah ini mereka nyanyi jadi waktu itu mereka tuh mitrm seh lo x si lo x x x gitu mereka tuh face facial expression mnya tuh sentient dengan selamat menikmati 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 Nah ini footage ayah yang mantep juga nih gitu Nah ini udah, 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 udah Kayak itu kamera gue udah error Ini seru nih, ini seru banget Ini footage banget, yang terseru Gue ada reproduksi Boi Mantep banget, banget itu hype-nya Nah, 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 antik Ya gitalah Di Youtube kenapa buka tembang, dilepar gitu Gak ada, gak ada, jangan ngerti gitu ya itulah terus pas lagu bicara goiso gue gak videoin apa-apa karena bener-bener mau absorb their presence ini ada ending speechnya tapi gak gitu kedengaran juga mereka ngomong apa oh terus ini suasana terakhirnya endingnya pas mereka say goodbye nah bow down it's a fun experience impression gue ke mereka ke real life stray kids itu mereka tuh manis banget keramah banget terus mereka kan kayak 3 atau 4 lagu sekali atau 5 lagu sekali kayak ada speech gitu loh maksudnya kayak mereka ngomong-ngomong terus kayak nonton indo yang sangat luar biasa, hyper jadi kayak pas mereka mereka ngomong tuh kayak teriak-teriak gitu loh tapi meskipun bagi itu mereka tetep service mereka tetep seneng dan mereka tetep bete gitu loh terus sampe kayak woy jangan teriak-teriak mereka lagi ngomong gitu loh terus kayak mau ambil perhatian member lain gitu loh yang lagi nganggur gitu misalnya kayak terus ya bang car lagi ngomong terus kayak lino lino gitu kan ya wajar sih soalnya mereka juga dada-dada gitu loh ya jadi maksudnya mungkin yang lain pada mengambil kesempatan kayak gitu ya gue juga tidak-teriak sih but then akhirnya untuk hidupannya kayaknya lebih bagus kalau misalnya mic si siapanya tuh resepternya itu digedein gitu loh jadi kayak kedengeran mereka ngomong apa kan mereka udah ngomong panjang lebar introduce lagu-lagu selanjutnya terus kayak pesan mereka kesan-pesan mereka gitu jadi gak kedengeran kita at least for the blue section I don't really know yang lain impression lagi tuh mereka ganteng banget pasti orang korea tuh memang paling biasanya putih foto-foto fansite memang kalau gak di light wash tapi itu kan ketangkap kamera kan and I thought ternyata kulit orang korea gak seputih itu gitu loh kalau misalnya liat-liat foto-foto fansite yang di un-white wash ya kelihatan mereka tuh gak gak seputih itu kalau dipoto tapi live-nya memang mereka seperti itu gitu loh kayak kalau ketangkap kamera mungkin itu karena ya penganturan kameranya ke ISO dan segala macem kayak lightingnya juga dan suasananya it ya it adds the factor tapi kalau misalnya diliat aslinya atau mungkin mereka disitu tersorot lampu I don't really know mereka putih gue liat diunjin itu legit kayak gila nih orang tuh putih banget sampai kayak kupikir itu bedapnya kalau jangan bisa gak gitu putih ya tapi jari-jari tangannya tuh keliatan pale terus kayak ada merah-merahnya gitu disini-sini which is ya gitu-gitulah oh iya Ayan cakep banget gak pake BH dia senyum tadi terus dia yang kayak giniin lagi itu sih kayak dia senyum juga pesan gue ke Ayan cuma satu rajin-rajin pake retainer karena gue gue kayak kawat gigi dan gigi gue sekarang ngel-ngel aja karena jarang pake retainer harus sering-sering pake retainer ya Ayan bangcan putihnya kayak ubin gue gak ngerti lagi kayak tembok gitu terus aja dipanggil hampir kocok dah ini bener-bener putih gue dan bangsa itu keliatan calm banget dan gue suka karena itu berarti dia tuh bener-bener like really want to experience us keberadaan stay itu bener-bener kayak member lain lagi ngomong dia yang kayak diem terus ngeliatin gitu like absorbing everything from us kayak recharge kayak gue seneng banget dan itu keliatan dari tampak dari menyingkukan dia dia tuh bener-bener appreciate keberadaan kita gitu loh terus sebaliknya kita juga mau kasih respon yang luar biasa dong jadi tiap kali siapa mau ngomong kayak Kim Woojin Kim Woojin itu bener-bener dia sampe yang kayak salting pas kita teriakin Kim Woojin gitu karena sebelum-sebelumnya kan kayak Hyunjin Changbin ngomong apa segala macam tapi ya kita hype cuman gak kayak dia gitu karena karena kalo di Indo ya kayaknya sih kalo di Indo nih kayaknya gue bukan pakar gue bukan tapi ya kayaknya kalo Woojin tuh kayak satu-satu member yang kurang dinotice gitu loh jadi kayaknya stay di Indo mau kasih appreciation lebih buat Woojin dan nyampe gitu ke dia dan dia kayak salting lah terus dia kayak sebenernya bang canga terus dia kayak ingin banget gitu apa sih gue yang jadi terus sebenernya kayak the whole is no me is no me is the damn bye lino gemes kayak dia mau stage presence nya kuat sih kayak dia diem aja tapi keren gitu karena tuh ya Ji Sung sih kocak sih Ji Sung tuh bener-bener ramah banget kayak bener-bener petakilan tapi ya bener-bener sih ini gue sih cambin karena ya mungkin satu dia bias gue dua dia tuh suka kayak begini-begin kayak kayak begitu-begitu sama fans yang depan-depan kayak gila gue seneng banget sih terus di Hyunjin juga ketawanya gemes aduh semuanya gemes dah mereka seneng kalo kita hype-in mereka gitu ya semuanya mereka dateng lagi untuk yang bener-bener concert yang world tour yang concert mereka first concert buat gue saya personal ini bener-bener suatu saya experience healing buat gue karena gue level up juga gue melakukan sesuatu yang tapi belum pernah gue lakuin dan gue melakuinnya dengan mandiri gitu jadi kayak it's a really good experience terus gue seneng banget stays indo juga sangat ramah-ramah gue jebe-jebe oke menimu-mendung gak rusuk kita bener-bener rock this concert sih it's a really good concert dan responsenya sedikit juga oke karena mereka seneng banget sama kita gitu it's all what I get ya mungkin itu pendapat orang bisa beda-beda dari section lain mungkin nakapnya bisa beda mungkin yang section gue juga nakapnya bisa beda tutupannya atau misalnya tips buat kalian yang menonton concert jangan takut sih liat-liat artisnya harga tiket tabungan kalian berapa kesananya sama siapa pokoknya bisa ini concert yang gak rusuk dan aman banget dan level up banget gue healing time banget dan yang suka deh yang seringkit semoga di tahun ini mereka semakin maknyus semakin mantul oh ya siapa yang tadi ngomong mantul ya canggih segitu aja video gue panjang sih walaupun kontennya gak banyak panjang tapi kontennya gak banyak yang gak bukan di video jangan takut lah untuk mencoba segala sesuatu yang baru jadi stream tuh gak rugi karena seringkitnya tuh bener-bener appreciate kita banget bisa diliat dari edit mereka dari berlakon banget kita-kita they're a really really nice group kalian mungkin kalau kalian ada yang belum stand kalian belum stand keren sih pengen datang lagi kalau misalnya mereka ada kesih semoga tuan mengizinkan semoga dompet mengizinkan semoga waktu mengizinkan so that's it for this video oh konten gue ini memang agak random tapi subscribe komen kalau kalian mau lihat video-video apa lagi konten-konten apa lagi yang gak ada gue bisa bagiin gitu-gitu oke see you guys in my next video video video-video 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 Terima kasih.